Kajetnya kayu nih liburan kameranya Kan belanja-belanja Kajetnya kayu aja Kajetnya Kajetnya kayu nih liburan kameranya Kajetnya kayu aja Kajetnya kayu aja Kajetnya kayu aja Kajetnya kayu aja Emang gebo Kalo mau berakat kan pasti bawa banyak bareng kan Sipa, Nanda Lesiran pedangdut Ayu Ting Ting liburan ke beberapa negara di Eropa Namun dianggapnya tak lazim sehingga muncul spekulasi Kalo liburan kali ini ada motivasi lain Yakni ada agenda ketemu seseorang Kuat dugaan orang tersebut adalah orang yang dikabarkan dekat dengan dirinya Spekulasi lain pun bermunculan soal keberadaannya di beberapa negara di Eropa Terlebih Di media sosial beredar sebuah tiket maskapai penerbangan pemberangkatannya Disiapkan seseorang yang sengaja ditutup-tutupi oleh pedangdut top tanah air ini Alasan lain Karena Ayu Ting Ting hampir membawa semua anggota keluarganya Menurut hemat netizen Ini menjadi ajang perkenalan keluarga Benarkah kabar ini Ayu Ting Ting bersama keluarga serta timnya tengah melakukan perjalanan ke Eropa untuk liburan Seluruh rombongan pedangdut asal Depok itu diketahui berjumlah 18 orang Ayu mengungkapkan jika persiapan untuk berlibur kali ini Cukup ribet lantaran banyak personelnya Persiapan ribet banget Kita ada 18 orang kali ya berangkat Insya Allah hari ini Doain yang mudah-mudahan selamat sehat Ungkap Ayu Ting Ting saat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 Selama 14 hari Ayu Ting Ting bakal keliling di beberapa negara Eropa Keliling Rencananya pengen keliling Eropa 14 hari di sana Keturnya Selain itu Di momen liburannya kali ini Ayu untuk kali pertama sang adik Sifat turut membawa anak pertamanya Ia itu dia yang paling ribet Paling heboh karena kan baru diajak keluar Lanjut Ayu Ting Ting Kehidupan Ayu Ting Ting memang tidak pernah lepas sensasi Selain digosipkan menjalin hubungan khusus dengan rekan sesama artis Ia juga dikabarkan sedang hangat-hangatnya menjalin hubungan dengan seorang pemusaha Ayu Ting Ting dikabarkan sudah sekitar 3 bulan merajut hubungan spesial dengan seorang pemusaha Namun sampai sekarang perempuan yang akrab di Sapa Ayu ini masih merahasiakan identitas kekasih barunya tersebut Dia masih merahasiakan identitasnya bukannya tidak mau berbagi dengan netizen yang kerap kepo Tapi lebih untuk menjaga kenyamanan Ayu Ting Ting dan juga kekasihnya Karena ketika diumumkan ke publik otomatis sosoknya akan selalu menjadi sorotan banyak pihak terlebih para netizen di media sosial Untuk kali ini Ayu Ting Ting sangat berhati-hati Ia menyatakan ada waktunya nanti publik akan mengetahui kekasih pengusahanya Ia juga ingin hubungan spesialnya itu terungkap secara natural tanpa perlu digembur-gemburkan Apa karena alasan di atas Ayu Ting Ting sengaja mengagendakan ketemu di luar negeri dengan dalih liburan Meski tidak banyak yang tahu alasannya apa Namun kuat dugaan netizen benar adanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!